Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat dan salam Kita aturkan kepada Rasulullah SAW Beserta keluarga dan para sahabat dan sekalian Jamain terahmati Allah Kita tidak sadar sekarang ini Begitu deras aliran pahala mengalir kepada kita Kita tidak sadar sekarang ini berbagai macam kemuliaan Allah datangkan kepada kita Apalagi kita yang berada di bulan Ramadhan ini Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia Yang mana bukan hanya manusia saja Yaitu khusus umat Nabi Muhammad SAW Yang menunggu tentang kemuliaan Bulan Ramadhan ini Tapi semua makhluk Allah Baik makhluk-makhluk Allah yang ada di atas permukaan bumi Maupun apa saja yang ada di dalam perut bumi Dan semua apa saja makhluk-makhluk Allah yang bertebaran Di udara ini Semuanya menantikan keberkahan daripada bulan Ramadhan Bahkan Allah SWT berfirman Dalam hadis kudsi Dia berkata kepada Nabi Musa AS Ya Musa Ulihimu samawati wal artu wal jibal wal tir An yastaghfiru li sawimi Ramadhan Wahai Musa Saya memberikan ilham kepada Makhluk-makhluk Langit dan bumi Gunung-gunung Atir Burung Saya berikan ilham kepada mereka Agar supaya mereka Beristighfar Lisaimi Ramadhan Bagi orang-orang yang berpuasa Di bulan Ramadhan Jadi begitu mulianya kita yang berada di bulan Ramadhan Bukan hanya puasa kita saja Yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita Seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Man soma ramadhana iman wahtizaban Gufira lahu ma taqadda min zambih Barang siapa yang berpuasa Dengan iman karena Allah SWT Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya Itu dosa-dosa yang telah berlalu Penjelasan Dari apa yang telah kita simak tadi Seperti apa yang disampaikan Allah Kepada Nabi Musa Saya memberikan ilham kepada Langit dan bumi Gunung-gunung Atir Dan burung-burung Dan semua makhluk Agar supaya mereka itu beristighfar Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad SAW Yang berpuasa di bulan Ramadhan pada tahun ini Oleh karena itu Ambil Ambil kesempatan emas ini Cicipi hidangan-hidangan yang begitu berkah ini Dari Allah SWT Kita tidak sadar Begitu dahsyatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Berapa banyak dari orang-orang Yang ingin mendapatkan bulan Ramadhan tahun ini Tapi ajal datang kepada mereka Wah kita yang hadir sekarang ini Allah berikan kemuliaan Allah berikan ni'mat umur panjang Karena Allah masih sayang kepada kita Karena kita ini banyak dosa dan ma'asiat Banyak dosa Banyak ma'asiat Berapa banyak orang-orang yang telah kita zalimi Nah kita butuh dengan bulan Ramadhan Kita butuh dengan waktu-waktu yang mulia ini Rasulullah SAW bersabda Kala Nabi SAW 5 salawat Wal Jum'atu ila Jum'a Wa Ramadhan ila Ramadhan Mukafirati dhunub Lima jutun ibatil keba'ir 5 salawat Lima waktu yang kita lakukan Jum'at kembali lagi ke Jum'at Wa Ramadhan kembali lagi ke Ramadhan Apa fungsinya? Apa gunanya? Mukafirati dhunub Pembersih dosa-dosa Penghapus dosa-dosa Lima jutun ibatil keba'ir Selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar Ini kesempatan emas Ya akhi Ya jama'ah Kesempatan emas Jangan engkau abaikan Jangan engkau lalaikan Anda boleh jadi miskin Dalam pandangan manusia Tapi jangan sampai miskin dalam pandangan Allah Kita boleh miskin dalam pandangan manusia Tidak ada fulus Banyak utang Banyak kredit Tapi dalam pandangan Allah Kita orang sukses Kita kaih dalam pandangan Allah Itu yang kita inginkan Nah Kesempatan itu kita bisa raih Di bulan yang begitu agung ini Coba perhatikan ya jama'ah Rasulullah SAW Di luar bulan Ramadhan Dalam hadis Rawal Bukhara Muslim Kata Rasulullah SAW Raka'atil fajr khairu minat dunya Umafiha Dua raka'at sunnah Sebelum salat subuh Lebih baik daripada dunya Dan beserta isinya Itu di luar bulan Ramadhan Nah bagaimana di bulan Ramadhan Kalau kita praktekan Dan kita laksanakan dengan baik dan sempurna Dua raka'at saja Sebelum salat subuh Itu akan menyebabkan kita kaya Dalam pandangan Allah Khairu minat dunya umafiha Lebih baik daripada dunya Dan beserta isinya Nah bagaimana dengan salat subuh Yang farduh itu Yang telah Allah wajibkan kepada kita Kalau seandainya umat tahu Tentang rahsia di salat isa berjama'ah Dan salat subuh berjama'ah Pasti mereka akan mendatangi masjid Walaupun dalam keadaan merangkak Ya Allah buka hijab Kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga beliau dapat melihat sesuatu Yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa Kesempatan begitu besar Yang Allah berikan kepada kita Yang banyak dosa dan maasiat Karena Allah tahu Kadar kelemahan kita Kadar kita ini sombong Merasa paling mudia Merasa paling hebat Merasa paling kaya Merasa paling Kalau bukan saya Tidak akan terjadi itu Kalau bukan saya Tidak akan terbangun itu masjid Allah hilangkan dari hati kita Perasaan-perasaan sombong seperti itu Kalau bukan saya Tidak akan terbangun itu madrasa Kalau bukan saya Tidak akan terbangun itu Pantai Asuhan Sekarang ini merupakan Kesempatan untuk menghilangkan Segala bentuk Penyakit-penyakit hati Karena apa Puasa itu mendidik kita Jika kita masuk di bulan ramadhan Berarti kita sudah masuk Di pesantrennya bulan ramadhan Di sekolahnya bulan ramadhan Di sini kita akan dididik Untuk menjadi manusia yang sejati Karena orang-orang yang keluar Dari bulan ramadhan Maka mereka insyaallah Kayu min waladatuh umuh Seperti bayi yang berlahirkan Bersih dari dosa dan noda Tapi dengan syarat Mereka beriman kepada Allah Dan membuktikan keimanannya Dengan bertakwa Dengan berpuasa dengan sempurna Dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW Dan mengeluarkan zakat Maka ketika mereka keluar Dari bulan ramadhan Kayu min waladatuh umuh Seperti bayi yang berlahirkan Allah Luar biasa Magam yang boleh Yang Allah berikan kepada kita Oleh karena itu Jamai yang terahmati Allah Bulan ramadhan menghampiri kita Sekarang ini Bulan ramadhan menghampiri kita Yang miskin Akan pahala Bulan ramadhan datang Menghampiri kita Yang mana diantara kita Banyak yang malas Kiamulil Malas membaca Al-Quran Malas melakukan Amal-amal ibadah Dan sunnah sunnah Nabi Muhammad SAW Nah di bulan ramadhan ini Allah didi kita Allah latih kita Agar supaya Belajar Istiqamah Agar supaya kita Raih Hasil pelajaran tersebut Dan dapat Menghadapi Sebelas bulan yang terdatang Kita tidak sadar Sekarang ini Amalan yang kita lakukan The best of the best Terbaik dari Pada yang terbaik Karena aman Apa saja yang kita lakukan Di luar bulan ramadhan Itu pahalanya Sepuluh Tujuh puluh Sampai tujuh ratus Gila lipat Tapi di bulan ramadhan Ber Lipat ganda Hanya Allah yang tahu Hanya Allah yang tahu Nah ini kesempatan Kepada kita Yang tadinya Malas membaca Al-Quran Sekarang membaca Al-Quran Kata Rasulullah SAW Yang artinya Barang siapa yang baca Al-Quran Satu huruf saja Maka Allah pasti akan Memberikan kepadanya kebaikan Dan setiap kebaikan itu Mengandung sepuluh pahala Dan saya tidak berkata Kata Rasulullah SAW Bahawa Alif lamim itu satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Tiga huruf Tiga puluh pahala Karena setiap kebaikan Dari Satu huruf itu Maka Allah akan melahirkan Sepuluh pahala Satu huruf Sepuluh pahala Itu di luar bulan ramadhan Nah bagaimana Kalau kita bahas ya Al-Quran Di bulan yang Allah turunkan Al-Quran Perbanyak baca Al-Quran Ini kesempatan emas Dan tidak ada bacaan Seperti Al-Quran Yang mana Al-Quran ini Kalau kita baca Ada hukumnya Ada aturannya Tidak bisa kita Sembarang Mau dipanjangkan Atau dipendekkan Tidak ada bacaan Seperti Al-Quran Ada yang diperpanjang Ada yang diperpendek Ada yang dipertipis Ada yang dipertebal Ada yang harus berhenti Ada yang terus Subhanallah Hanya Al-Quran seperti itu Tidak ada bacaan Seperti Al-Quran Yang mana Setiap kita baca Akan melahirkan Pahala yang sangat Luar biasa Tidak ada bacaan Seperti bacaan Al-Quran Di dunia ini Dalam sejarah dunia Yang mana ketika Baik Kita baca Ayat demi ayat Itu akan memberikan Nutrisi Makanan Untuk kota kita Bahkan bukan hanya itu Para ulama menjelaskan Dalam tubuh kita ini Ada pergantian sel Dan sel-sel yang mati Itu Ketika mereka bisa hidup Dan dipercepat kehidupannya Itu dengan membaca Al-Quran Jadi Al-Quran ini Masya Allah Yang merupakan rukia Yang sangat berbiasa Ketika kita baca Sel-sel yang mati Mereka cepat hidup Dan berkembang Dan dapat melanjutkan kehidupan Makanya Perbanyak baca Al-Quran Karena itu sekaligus Akan merukia Dirimu Dari segala bentuk penyakit Bahkan bukan hanya penyakit Dalam diri kita Penyakit Dari berbagai macam Gangguan jin Dan syaitan Tidak ada bacaan Seperti Al-Quran Yang mana Kalau kita baca Akan memberikan Kekayaan Memperluas Rezekimu Ini kesempatan Di bulan Ramadhan Baca surah Al-Wakiyah Kalau anda dalam keadaan sulit Anda dalam keadaan sulit Banyak Permasalahan Permasalahan harta Permasalahan berbagai macam Utang Al-Wakiyah Hanya Al-Quran Yang seperti itu Tidak ada bacaan Seperti Bacaan Al-Quran Yang mana Kalau kita baca Akan menyelamatkan kita Dari yang namanya Azab kubur Bukankah Surah Al-Mulk Dapat menyelamatkan kita Dari Azab kubur Fa'innahu tunji sahibuh Min azabil qabr Karena Ketika kita baca Surah Al-Mulk Itu akan Melindungi kita Dari yang namanya Azab kubur Jamaah Yang dirahmati Allah SWT Oleh karena itu Mari kita bangun Semangat baru Di bulan Ramadhan ini Jadikan bulan Ramadhan ini Momentum hijrah Yang terbaik Momentum kesempatan Untuk melakukan perubahan besar Karena Nabi Musa Al-Islam Ketika mendengar Kemuliaan Dan keistimewaan Bulan Ramadhan ini Dia ingin menjadi Nabinya untuk umat ini Bahkan kalau Seorang yang tidak bisa Menjadi Nabinya umat ini Biarlah dia menjadi Pengikut daripada Umat Nabi Muhammad S.A.W Dalam sebuah riwayat Ketika Nabi Musa Nabi Musa ini Kenal kalimu Allah dapat berdialog Dengan Allah SWT Ketika Nabi Musa Berdialog dengan Allah Nabi Musa Bertanya kepada Allah SWT Ya Allah Ya Rab Hal yujad gairi Faddal tu ala sayid Umam Kalam tu kabiduni Turjaman Ya Allah Ya Rab Apakah ada makhluk Selain saya Yang kau muliakan Seperti ini Dapat berdialog Denganmu Ya Allah Apa kata Allah Jika datang kepada mereka Bulan Ramazan Dan ketika mereka Berpuasa dengan baik Dan sempurna Dan kemudian Mereka berbuka Indah iftar 70 ribu hijab Yang memisahkan Antara aku Dengan engkau ini Khusus untuk umat tersebut Saya akan angkat Khusus untuk umat tersebut Saya akan angkat Tidak ada Hijab antara saya Dengan mereka Ketika mereka Waktu berbuka Makanya perbanyak Permohonan Doa Di waktu Hendak berbuka Karena biasanya Kita ini disibukan Berbagai macam kesibukan Ya Macam-macam makan Yang ingin kita makan Betul apa betul Banyak sekali Mau ingin ini Mau ingin itu Terakhir apa Kita lupa ini ada Intan permata Di depan kita 70 ribu hijab Allah Angkat ketika itu Tidak ada Hijab antara kita Dengan Allah Sehingga semua Doa-doa kita Akan di hijab Allah SWT Nabi Musa ketika Mendengar ini Apa kata Nabi Musa Ya Allah Ya Rabb Izan ija'alni Nabi yang litilkan umat Ya Allah Ya Rabb Kalau begitu Jadikanlah saya Nabi untuk umat tersebut Apa kata Allah Ya Musa Kafa'ka antakuna Khalili Wa nabian Libani Israel Wahai Musa Cukuplah engkau menjadi Khalilku Dan cukuplah engkau Menjadi nabinya Untuk ban Israel Karena umat tersebut Ada nabinya Yaitu umat Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jemaah yang terhati Allah Sungguh banyak Kalau kita mau Sampaikan satu persatu Kemudian bulan Ramadhan Yang jelas Mari Lakukan yang terbaik Agar supaya kita ini selamat Di dunia maupun di akhirat Allah tidak Melihat hartamu Allah tidak melihat Jabatanmu Allah tidak melihat Siapa anda Tapi yang Allah lihat Bagaimana hatimu Yang bersih Bagaimana hatimu Yang bersih Dari berbagai macam Penyakit-penyakit hati Bagaimana dosa-dosamu Yang Allah hilangkan Disebabkan karena Aman-aman Ibadahmu Allah melihat Bagaimana ketakuanmu Semoga insyaAllah Memberikan manfaat besar Buat kita Dan semoga insyaAllah Kita Terus seperti ini Karena Allah ingin Mengajarkan kita Istiqamah di bulan Ramadhan Sampai bertemu Di bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Tahun-tahun berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kami berada di Masjid Abu Bakar ini Ya Allah Salat Isa berjamaah Dan salat Tarawih berjamaah Ya Allah Engkau Yang menyaksikan Apa yang telah kami Lakukan Ya Allah Engkau Maha tahu Ya Allah Hati-hati kami Ya Allah Ya Allah Bantu kami untuk Selalu Menyetemu Ya Allah Bantu kami Untuk menyempurnakan Ibadah kepada Ya Allah Ya Allah Tahun lalu Kami banyak Melakukan Masyiat Ya Allah Tahun lalu Kami banyak Mengabaikan Fadilah bulan Ramadhan Ya Allah Ya Allah Berikanlah Kesempatan Di bulan Ramadhan Tahun ini Ya Allah Agar supaya kami Dapat Menggapai Kemuliaan Bulan Ramadhan Dan menggapai Malam Laylatul Qadr Khairu min alfi syahr Yang lebih baik Daripada seribu bulan Ya Allah Berikan kami Kesempatan Itu Ya Allah Walaupun kami Banyak dosa Dan mahasiat Ya Allah Dan berikanlah Kekuatan kepada kami Kepada istri kami Kepada anak-anak kami Kepada keluarga kami Agar supaya mereka Mendirikan Mendirikan Semua Perintah-perintah Ya Allah Ya Rabbul Alamin Ya Allah Ya Rabbul Hanya kepada Kau meminta Iyihka na'budu Wa Iyihka nasta'in Rabbana zalamna Anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarahamna Lanakoonan namil khansirin Rabb ghfir lana Wa liwalidina Wa rahmuhum Kama rabbuhuna sigara Rabbana antina Fi dunya hasana Wa fi l-akhirati hasana Tawaqina azab al-nar Wa qina azab al-nar Wallahumma Wa allahumma Fikila Khamitariq Fas-tabiyyukul khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh